Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita buat video singkat lagi ya, mumpung gak ada kerjaan saya ini Jadi disini ada pertanyaan, bang kenapa ya saham Arto itu minus tapi naik terus Sementara akru sama-sama profitnya minus, tapi kok sahamnya turun anjlok parah Dan saya bilang, oke nanti saya buatin video, karena kalau saya ketik nanti terlalu lama Oke kita akan bahas disini Bahas tentang rasio fundamental Mas Bro Nah setelah Mas Bro lihat ini, mungkin akan semakin yakin bahwa fundamental is never lie Oke kita udah screenshot 2 fundamental, Agro dan Arto Nah kalau kita lihat di chartnya, disini ya, disini Agro, yang pertama Agro dulu Nah Agro ini turun tanpa telah ya, sejak dari tanggal sini, ini 27 Desember sampai sekarang tuh merah terus dan dalam merahnya Dari harga 2000 sampai 1400 maybe berarti turunnya udah lebih dari mungkin 30% dalam waktu satu minggu Ini parah ya Terus yang selanjutnya adalah Arto Nah Arto ini naik terus ya, dari sini naik terus ya, naik terus Bahkan mau nembus resist kuatnya disini bentuk inverted head and shoulders, kalau tembus mungkin naik lagi Nah kenapa kok bisa seperti itu, padahal sama-sama minus Nah kita lihat disini dulu ya, screenshot 2 ini Ada perbedaan yang sangat signifikan Jadi bagi Mas Bro yang pengen melihat fundamental, nah ini saya ajarin disini Mas Bro Nah disini lihat nih, Arto disini, ini Agro Nah kita lihat profitnya, sama-sama minus, betul ya Minus disini, Arto bahkan minus terus, lihat aja Dari dulu tuh minus terus si Arto Minus terus ya, konsisten minus Tapi si Agro ini baru minus sekali, di Q3 2021 Kalau lihat ke belakang si plus sih, si Agro, profit terus Tapi sekarang itu langsung minus parah Mungkin karena ada perubahan lini bisnis dan saya nggak ngedalami itu ya Saya kurang tahu, maksud saya baca berita sendiri Dan faktanya, kedua saham ini minus Profitnya, tapi satunya turun, satunya naik kan gitu kan Nah Mas Bro lihat disini ya Ada yang aneh di Agro ini Nah Mas Bro lihat disini, di equity Jadi kalau Mas Bro itu lihat, sahamnya minus Tapi kalau Mas Bro lihat di Arto Walaupun dia minus terus, tapi equity-nya stabil 8T terusnya Nah berarti ini nggak masalah Mas Bro Seperti ini belum masalah ya, nggak masalah Mungkin kalau seperti ini perusahaannya masih aman Masih aman, masih aman ya Karena kalau Mas Bro lihat Valuasi sebuah perusahaan Itu yang mempengaruhi valuasi itu apa sih? Equity bro Yang mempengaruhi valuasi itu equity Equity-nya semakin gede Ya, semakin gede equity Tentu aja PBV-nya akan semakin turun Ya, seperti itu Mas Bro ya Kalau equity-nya, sekarang cara ngitung PBV gimana sih? Ya equity dibagi Apa namanya, BV ya BV ya, book value itu kan Equity dibagi jumlah lembar saham Nah kalau ngitung PBV itu Apa namanya Last price dibagi BV kan gitu Nah ini equity-nya, apa namanya PBV-nya berapa kali kan seperti itu Tapi yang berpengaruh disini adalah equity Equity adalah jantung dari sebuah Kalau kita baca fundamental perusahaan itu Jantungnya dari equity kalau menurut saya Nah saat sebuah perusahaan itu Minus terus tapi equity masih terjaga Berarti masih aman Masih aman Mas Bro Dan di kasus agro ini beda Plus terus, terus langsung minusnya jumbo Minus jumbo 1,8T Dan equity-nya itu langsung hilang separoh Hampir separoh hilang Nah ini wajar banget Karena kalau equity-nya langsung anjlok Seperti ini, PBV-nya langsung meningkat Betul nggak? Ya, langsung meningkat kan PBV-nya, lihat disini Saat agro harganya 2.900 PBV-nya cuma 9 kali Padahal harganya 1.900 loh Disini, Mas Blihat Di Q2 Nah, saat dia disini Karena equity-nya masih 4,3 triliun Masih stabil ya Sejak awal tahun, akhir tahun 2020 20 stabil, 4,4 triliun lah Nah, langsung anjlok Sahamnya juga ikut anjlok Padahal sahamnya turun loh Tapi PBV-nya naik Nah, ini Mas Bro Penyebabnya ya Karena equity-nya itu anjlok Kenapa saham agro itu turun Jadi nggak bisa dibandingin Agro dan Arto Ya, beda kasusnya Ini equity masih terjaga PBV-nya masih terjaga Kalau dia naik terus ya Equity-nya kan tetap Kan seperti itu Kalau ini beda, turun Jadi wajar Jadi Saham yang equity-nya tiba-tiba anjlok Itu biasanya turun Mas Bro Nah, kalau agro ini Baik turunnya sampai mana Ya, coba kita lihat disini ya Untuk agro Berarti dia mau ke harga wajar Di equity-nya gitu ya Kan, kalau disini equity-nya masih 4 triliunan kan Waktu disini Nah, sekarang cuma 2,5 triliun Nah, dia akan ke harga equity itu Seperti itu Mas Bro Kalau menurut saya Nah, disini argo ini Kalau Mas Bro lihat disini Disini ada volume besar Di tanggal 18 Juni 18 Juni Mas Bro lihat disini Di candle ini Di garis warna orange yang saya buat ini Ini ada volume besar Ini support by volume disini Berarti disini ada transaksi yang gede banget Maybe disini ada pembelian big fund Atau fund manager yang beli duit banyak Masuk ke agro Terjadi di tanggal ini Berapa harganya? Di 1,270 Nah Kalau misalnya kemungkinan masih turun si agro Kemungkinan akan mantul di 1,270 ya Saat dia ditahan oleh Bapak buyer yang disini Kemungkinan kan berarti kalau dia beli disini Ini AVG nya kan disini Paham gak Mas Bro ya? Saat big fund atau orang yang beli dalam jumlah besar itu Terpertransaksi di tanggal ini Berarti kan AVG nya dia sekitar ini Betul ya? Maksudnya akal Nah, kemungkinan kalau dia memang belum melepas sahamnya Nanti dia akan nahan disini Ya, karena dia duitnya gede Mungkin dia akan beli lagi Nah, berarti nanti dia akan bentuk doji Mungkin akan disini ya Nah, itu sih menurut saya Kalau misalnya tembus lagi Ya, maybe ke harga seribu Mas Bro Untuk si agro Nah, nanti juga kita lihat lagi Q3 dari agro itu gimana? Kalau Q3 nya profit Profitnya itu minusnya berkurang Maybe bisa rally lagi Misalnya Eh, kok Q3 Aduh, Q4 sorry Q4, quarter 4 Kita lihat quarter 4 nya Kalau quarter 4 nya Masih minus Tapi minusnya berkurang Maybe minusnya jadi miliaran gitu ya Ratusan miliar Baga triliun gitu Jadi 700 miliar Minus Atau 600 miliar Atau setengahnya Seperti itu Kemungkinan mentop Dan sahamnya akan rally Tapi Kalau misalnya agro ini Minusnya tambah gede Equity nya kelong lagi Yaudah Rest in peace Kan gitu Seperti itu Mas Bro Kita lihat nanti Q4 Tapi kalau dilihat dari teknikal nya Disini ada yang nahan Harusnya di 1,2,70an lah Di sekitar itu 1,2,70an sampai 1,300an lah Di sekitar itu Harusnya ada yang nahan Nah, tapi Kita gak tau ya Seperti itu Nes, mungkin itu dia informasi dari kita Dan jawaban atas pertanyaan Mas Bro ini Kenapa Arto dan Agro sama-sama minus kok Jalannya beda Jalan ninja nya beda Ya, itu dia jawabannya Mas Bro Dari equity Sampai ketemu di video berikutnya Oke, bagi teman-teman yang belum gabung ke grup STS Apa sih grup STS itu? Grup STS adalah grup diskusi saham secara sehat Jadi istilahnya disitu kita bisa sharing-sharing tentang dunia saham di ISG Mana sih saham yang akan naik Mana sih saham yang akan turun Atau ada berita apa sih saham A di hari ini Mas Bro bisa gabung di grup STS Ya, gratis Link nya ada di deskripsi ya Ini grup telegram STS Swing Trading Saham Nah, masuk bisa gabung Segera Biar kita bisa diskusi disitu Secara sehat Dan ya asik lah disitu ya Orang-orangnya asik-asik Dan sampai ketemu di grup